Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ke channel saya Terima kasih Masih setia di channel saya Kali ini Ada gambarnya sedikit Karena ada yang tanya Dalam sebuah Garis Yang saling berpotongan Bagi ada dua Di antara Garis yang berpotongan Itu kita akan membagi Sama besar sudutnya Sama besar derajatnya Kita itu menggunakan Apa di tool gigobah Kita coba Kita membuat Misalkan membuat Sudut ya Pertama kita membuat sudut Dengan dua segmen Kita membuat sudut dengan dua segmen Kita membuat satu segmen dulu Habit Kemudian Buat segmen kedua Jadi disini ada dua segmen Antara segmen AB dan segmen AC Segmen AB dan segmen AC Kemudian yang kita inginkan adalah Antara segmen AC dan AB Itu kita bagi dua Agar menjadi Agar bisa Agar apa namanya Sudutnya itu sama besar Kita coba untuk Apa namanya Melihat Seberapa Sudutnya Ini 51,19 Ya Berarti sekiranya 22,5 25 Bila Agar kita Di antara Sudut CAP Itu akan dibagi menjadi dua Sama besar derajatnya Oke Sobat Kita Perpendicular Disini ada Angle Bisector Sekarang kita Membentukkan Berapa Sudut Sama besar Antara Di antara Segmen AC dan segmen AB Yang membentuk sudut Out File Oke sobat Kita klik Kita klik dua Segmen AB AB A dulu AB Dulu Kemudian AC Oke sobat Ini sudah Membentuk sebuah Sumbu kartusius Tapi kalau misalkan Kita tampilkan Sumbu kartusnya Ya bedah Ya Ini benar enggak Ini benar enggak Sudutnya sama Yang tadinya Antara sudut CAP Itu 51,19 Benarkah 51,19 Akan dibagi Dua Benar enggak Ini Ini sama 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 Besar sudutnya Oke Kita geser B 25,6 Berapa 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 Ya Ini Ini 51,19 Ya diibaratkan 51,2 Oke 25,6 Kali 50 ditambah 1,2 51,2 Oke sobat Seperti itu Untuk Menentukan Sebuah Sudutnya Yang dibagi Dua sama Sama besar Ya Oke sobat Terima kasih Faktunya Terima kasih Atas Keseritian Yang mempunyai Di channel saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati